Sampah plastik atau kanton plastik sangat sulit terurai kembali oleh alam Sampah plastik membutuhkan waktu yang cukup lama agar alam bisa mengurai sampah plastik Dalam proses produksinya, sampah plastik pun memiliki karbon yang sangat tinggi Sehingga dapat membahayakan lingkungan Inilah dampak buruk akibat sampah plastik Dampak buruk akibat dari sampah plastik yang pertama bisa sebagai pencemar lingkungan Salah satu cara agar lingkungan kita tidak tercemar Maka kita harus dari diri sendiri memiliki kesadaran agar bisa mengurangi penggunaan plastik Dan tidak membuangnya secara sembarangan Karena bisa menyebabkan banjir apabila menumpung di selokan Sampah plastik sangat sulit untuk terurai kembali oleh karena itu jika dibiarkan terlalu lama bisa menjadi tumpukan sampah Yang kedua, bahaya bagi manusia Kantong plastik yang dibakar bisa menyebabkan pencemaran udara yang bisa merusak paru-paru manusia Wadah yang terbuat dari plastik pun ternyata juga berpotensi merusak atau mengganggu kesehatan tubuh Karena terdapat racun yang bisa pindah ke makanan yang bisa kita konsumsi dan masuk ke dalam tubuh Akibatnya akan menimbulkan banyak berbagai penyakit Ketiga, sangat sulit terurai oleh alam Yang membuat sampah plastik ini sangat sulit terurai oleh alam Dikarenakan plastik mengandung banyak karbon Sehingga mikroorganisme sangat sulit untuk mengurainya Butuh waktu yang cukup lama agar bisa mengurai sampah plastik tersebut Jika sampah plastik dibiarkan menumpuk dan tidak diurai Maka akan menyebabkan bencana alam seperti banjir ataupun mengganggu kesehatan Nah, bagi para teman-teman semuanya Mulai dari sekarang kita harus memiliki kesadaran ini untuk mengurangi penggunaan plastik Jika kamu suka dengan video aku, jangan lupa untuk share Dan terima kasih sudah nonton video aku See you next time, bye bye